Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku dimanapun berada semoga selalu dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillahirrohbilalamin Kita harus bersyukur kepada Allah SWT Karena kita ditakdirkan oleh Allah Dipilih oleh Allah SWT Untuk bisa ketemu dan beribadah di bulan suci Ramadan Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana Yang Ramadan tahun lalu masih puasa bersama kita Yang Ramadan tahun lalu masih tarawih bersama kita Yang Ramadan tahun lalu masih tadarus bersama kita Namun hari ini dia sudah dipanggil oleh Allah SWT Oleh karena kesempatan yang besar yang diberikan Allah kepada kita Ketemu dengan bulan suci Ramadan ini Janganlah pernah disiak-siakan Kita berusaha menjadi manusia terbaik Untuk melakukan puasa Ramadan di tahun ini Jauh lebih baik dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagai yang diwajibkan umat sebelum kamu Agar kamu menjadi orang yang bertakwa Hadiri saudara-saudara ku yang kami hormati Dari ayat 183 Suruh Al-Baqarah ini Minimal bisa kita tarik tiga kesimpulan Yang pertama Bahwa puasa ini Khusus bagi mereka yang di dalam hati dan dadanya Ada iman Kalau di dadanya gak ada iman Kalau di hatinya gak ada iman Dia tidak akan pernah merasa terpanggil Untuk menjalankan ibadah puasa Maka jangan heran Di saat puasa ini Banyak warung-warung yang tutup Tapi Di dalamnya Ada orang-orang yang makan minum Banyak warung-warung yang tutup separoh Orang yang makan di dalamnya Kelihatan kaki-kakinya saja Padahal dia Orang sehat Beragama Islam Kenapa kok melakukan seperti itu Mungkin di dalam hati dan dadanya Tipis imannya Oleh karenanya Pada kesempatan ini Kami ingin menyampaikan Sebuah kisah di mana Suatu pagi Rasulullah Muhammad SAW Pernah bertemu Kepada para sahabatnya Kaifah asbaktun Kata Rasulullah Bagaimana kabarmu Di pagi hari ini Fakolu Maka para sahabat itu pun menjawab Asbahna mu'mininabilah Kami tetap beriman Kepada Allah SWT Fakola Maka Rasulullah pun menjawab Wa ma'alamatu imanikum Apa yang menjadi alamat Apa yang menjadi tanda iman kamu Sehingga kamu ngaku beriman kepada Allah Fakolu Maka Para sahabat itu pun menjawab Yang pertama para sahabat itu menjawab Kami ini sabar atas segala musibah Yang menimpa diri kami Ketika kami sakit Kami sabar Ketika istri kami sakit Juga sabar Ketika anak kami sakit Juga sabar Ketika kebutuhan terus naik Sementara penghasilan tidak naik-naik Kita juga tetap sabar Ternyata Itulah tanda Pertama Orang yang di dalam hati Dan dadanya Ada iman Nasbiru Alal balai Yang kedua Nashkuru alal rohoy Kami ini juga selalu bersyukur Kepada Allah SWT Tak kalah diberikan ke lapangan Kami bisa melaksanakan Sholat di masjid berjamaah Itu adalah karunia Allah Kami mensyukurinya Kami bisa tahajud Itu karena Allah Kami bisa mensyukurinya Kami bisa sholat Tuhan Itu karena karunia Allah Kami bisa mensyukurinya Kami bisa bersedekah Itu karena karunia Allah Kami mensyukurinya Kami bisa bersedekah Itu karena Allah Kami selalu mensyukurinya Bersyukur ternyata Tanda orang yang beriman Yang kedua Kemudian yang ketiga Wanarubo Bilqobo'i Kami selalu rido Ikhlas Dengan apapun yang telah diputuskan Allah Kepada sami Kadang-kadang kita ini Sudah berusaha maksimal Doa sebisa-bisanya Bahkan tidak hanya doa sendiri Juga minta doa kepada para kiai Namun Kalau kenyataan Terjadinya Beda dengan yang kita inginkan Kita pun harus rido Ikhlas Karena dengan rido ikhlas Menerima Apa yang telah menjadi ketetapan Allah Itu ternyata adalah Ciri daripada orang yang beriman Yang ketiga Boleh jadi Apa yang kita tidak capai hari ini Allah menyediakan yang lebih besar Lebih baik Di kemudian hari Yakinilah Apa yang hilang hari ini Pastinya Allah Menyediakan yang lebih baik Di hari kemudian Kiranya Semua yang hadir Semua yang mendengarkan ini Digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi orang-orang Yang beriman betulan Karena ketika Jawaban itu telah disampaikan Maka Rasulullah mengatakan Dengan tegas Antumul mu'minun haqqa Warobbil ka'bah Kamu benar-benar orang yang beriman Demi Tuhannya ka'bah Saudaraku Yang Saya hormati Yang kedua kesimpulan Dari Surah Al-Baqarah 183 Itu adalah Puasa Ramadan ini Hukumnya Wajib Maka bagi umat Islam Siapapun dia Yang punya kemampuan Harus melaksanakan Puasa Ramadan Tidak boleh ditawar-tawar lagi Waktunya sudah ditentukan Sejak terbitnya fajar Sampai terbenamnya matahari Sejak subuh Sampai datangnya maghrib Maka ketika Ramadan seperti ini Adhan yang paling ditunggu-tunggu Adhan yang paling membahagiakan Adalah Adhan Maghrib Karena ketika maghrib itulah Kita bisa makan dan minum Sekali lagi Kesimpulan yang kedua adalah Puasa Ramadan itu Wajib Hukumnya Dan juga jumlahnya Sudah ditentukan Berapa itu jumlahnya? Satu bulan penuh Satu bulan itu Bisa 29 hari Kadang-kadang juga 30 hari Kemudian yang ketiga Kesimpulan yang kita tarik Dari ayat 183 Surah Al-Baqarah ini adalah Kewajiban puasa ini ternyata Tidak hanya Diperuntukkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tetapi juga Diperuntukkan Oleh Orang-orang Sebelum kita Atau umat-umat Sebelum umat Dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti umatnya Nabi Adam Umatnya Nabi Ibrahim Umatnya Nabi Musa Umatnya Nabi Isa Semuanya ada Kewajiban berpuasa Tentunya Tata caranya Berbeda Dengan apa Yang kita lakukan Dan yang Paling penting Kesimpulan Kuasa itu adalah Membentuk Manusia Yang bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kiranya Ini dapat kami sampaikan Terima kasih Dan mohon maaf Jika ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh